hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama Aki semoga kita selalu dalam kembali dan kebaikan selalu minyata kita semua amin ya Allah amin oke teman-teman Alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi seputar peraksanaan SKB CPNS dimana hari ini adalah hari memasuki kita memasuki hari yang ketiga untuk perusahaan SKB CPNS untuk kawan-kawan yang sudah mengikutinya lagi ucapkan selamat dan jangan lupa untuk tetap berdoa mudah-mudahan nanti kawan-kawan dapatkan hasil yang terbaiknya dan untuk kawan-kawan yang akan mengikutinya baik itu esok hari ataupun yang akan datang karena SKB CPNS bagaimana kita ketahui dia sampai tanggal 12 Oktober gitu ya Mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak baca membacakan latihan dan juga memperbanyak doa biar nanti kita dapatkan apa yang terbaiknya di sisi Allah subhanallah mudah-mudahan kita dinyatakan oleh ASN atau PNS jadi tahun ini amin ya Allah amin oke kawan-kawan dalam kesempatan kali ini Alhamdulillah maka bisa berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan kisi-kisi SKB CPNS jadi untuk kawan-kawan yang masih bingung sampai saat ini materi apa saja yang akan muncul nanti di SKB sesuai bidangnya masing-masing maka ini merupakan jawabannya mungkin kawan-kawan tunggu mohon maaf maka baru kesempatan berbagi materi ini kisi-kisi ini mudah-mudahan apa yang makai berikan apa yang makai sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Oke kawan-kawan telah diedarkan kepada kita semua dari main surat dari main paner B nomor B tujuh rakyat gering tujuh puluh garing M gak titik SM titik 01.000 garing 2020 yang diluncurkan tanggal 20 10 Agustus 2020 berarti udah lama gitu ya jadi makin mohon maaf baru berkesempatan untuk membagikannya kepada kawan-kawan dan barangkali diantara kawan-kawan ada yang sudah mengetahuinya namun tidak ada salahnya untuk berbagi juga kepada kawan-kawan karena siapa tahu ada diantara yang belum mengetahui materi apa saja akan muncul di SKB nanti jadi nanti untuk suratnya silahkan kawan-kawan download sendiri gitu ya bahwa di sini ditujukan ditandatangi oleh Pak sekretarismen dan paner B Pak Dewi Wahyu atmaji terkait dengan materi pokok yang akan muncul di SKB nanti contoh nomor satu nih untuk administrator database kependukan yang akan muncul materi pengetahuan umumnya materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat dasar negara dan mengundang dasar jadi nanti kawan-kawan agar memperbanyak bateri tentang ini kena nanti jangan sampai kaget gitu ya ketika kita menghadapi soalnya gitu ya urusan materi tentang pengamal rintah pemerintah pusat daerah administrasi kependukan dan percetakan CPI bersifat umum begitu kan ketukan ada materi tentang pemerintah pusat dan daerah juga materi tentang pengetahuan komputer yang sempat umum untuk pengetahuan khususnya materi khusus terkait administrasi kependukan yang seksu jadi administrasi kependukan kita harus tahu materi tentang percetakan CPI yang sepatu khusus materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrator kependukan dan seksu database gitu untuk administrator kesehatan ahli pertama nih materi umumnya kebijakan jaminan kesehatan percetakan nasionalnya jam pesnas ya kemudian juga perilaku hidup bersih dan sehat penanggulangan narkoba instasi program cerdik nah ini harus tahu program cerdik program keluarga bencana dan kalau program keluar selamatan pasien kemudian kemampuan khususnya pelayanan administrasi kesehatannya harus tahu nih persiapan pelayanan kesehatan pengobrasi melaksanaan kebijakan kesehatan perizinan institusi dan pembeli jasa dan bidang kesehatan akreditasi institusi dan program kesehatan instasiasi tenaga kesehatan dan produk-produknya penyusun laporan bayi analisasi dan seterusnya untuk analisis anggaran ahli pertama nih kompetisi teknisnya analisa pembiayaan APBN harus tahu dasar pendanaan pemerintah faktor yang pemerintah ketentuan umum pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah pengolahan petasi pengolahan pihutang dan utang pihutang dan utang pengolahan keuang negara gitu banyak nih media kompetisi umumnya integritas dan kerjasama atau ada integritas juga nih integritas dan kerjasama komunikasi dan orientasi pada hasil akualitik pegawai pengambilan keputusan sosial kultur pengolah keperubahan tuh kan kawan-kawan jadi banyak sekali jangan sampai kawan-kawan nanti kaget gitu kalau kita sudah tahu kisih-kisih ini setidaknya kita tahu mana saja materi akan muncul gitu ya setidaknya kita banyak membaca banyak melatih dan mempersiapkan sedikit banyaknya tentang materi-materi ini analisis kebijakan ahli pertama kemudian analisis gitu itu terus tinggal dibaca aja nanti kawan-kawan sesuai masuai bidangnya contoh disini maki banyak sekali sekarang akhir-akhir ini berbagi tentang hal pertanian nih analisis pasar asli pertanian asli pasar asli perikanan perikanan nih konsep dasar teknik metode peraturan dan mekanisme tecar pesudur akses pasar dalam negeri konsep dasar teknik tuh kan analisis pasar konsep dasar sama gitu kawan-kawan ya Oke bentuk penganian analisis prasih pertanian ada bukti baca sendiri eh gitu coba analisis apotekernya apotekernya apa saja yang mencoba kebijakan jaminan kesehatan nasional sama kayak tadi tuh apotekernya ahli pertama perilaku hidup bersih dan sehat sama terus ada program cerdik juga imunisasi program cerdik program kejelasan nanti kalau ada waktu yang mungkinkan maki buatkan kemudian persiapan cara dan kepermasian parmasi pengelolaan pemberkasan parmasi pelayanan parmasi klinik pelayanan parmasi khusus oleh asip-parsis ahli pertama juga sama dan asisten asap apotekernya juga sama nih nih kebijakan jaminan nasional Wah ini banyak ya kebijakan jaminan kesehatan nasional perilaku hidup bersih dan sehat program cerdik juga penyimpan rencana kerja kepermasian asisten apotekernya tuh sama gitu kan dibaca aja dulu ya Regusi nasional keberdasar pemahaman k3 gitu kemudian terus begitu banyak sekali yang muncul ya auditor nih auditor jabatan ahli-ahli pertama nih bidang majemen risiko tinggal dibaca aja ya terus berikutnya maaf yang suling berbagi kepegawaian nih kepegawaian mencakup pemahaman kebijakan dan menjaga prinsip dasar SN kelembagaan SN menjaga menjaga nonton khususnya pemahaman audit sistem majemen SN pemahaman audit fungsi pengolahan SDM bapana pemahaman mitigasi ilikasiko penanganan majemen SN kemudian bidang 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 itu kemampuan khususnya nih berlaku hidup bersih sama ada muncul ya terus ini juga program cerdik nanti mungkin maki akan buatkan apa sih program sedikit ya imunisasi narkoba apa pelanggulan kerja persiapan pelayanan kebidanan pengkajian kepada klien pasien penegakan diagnosa kebidanan pelaksanaan kolaborasi penyusunan rinjana asuhan kebidanan persiapan pelayanan asuhan pelaksanaan asuhan kebidanan pelaksanaan ke ki ya ki ya rujukan asuhan kebidanan evaluasi bidan pemula terus banyak bidan terampil kemudian maaknya dokter nih dokter penyembuhan penyakit pemulihan kesehatan akibat penyakit peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penyakit pembuatan catatan medik untuk pasien pelayanan kesehatan lainnya kemudian dokter dokter ahli gigi dokter hewan karantina nih karantina ini kawan-kawan ada nih aplikasi kebidikan ada undang-undang nomor ini harus diketahui dikosa ini undang-undang nomor 16-92-undang nomor 5-11-60-5-11-4 Tuhan ini untuk siapa tadi kemarin yang akan ada yang berada yang minta kepada maki-maki buatkan Insya Allah nanti kalau dia waktunya ya dokter pendidik klinis ahli pertama gitu sama ada kemudian banyak entomologi kesehatan tinggal dibaca aja nanti gitu ya kawan-kawan api kawan-kawan diaan fisioterapis fisioterapis dan guru nah kalau guru gimana nih kalau guru tuh kompetisi guru harus tahu kompetisi guru kan ada kompetisi pedagogi kompetisi profesional jadi pedagogiknya nih kemampuan pemahaman terhadap peserta didik perencanaan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran RPP berarti ya aplikasi pelajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya tuh harus tahu nih kompetisi profesionalnya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan subtansi kelimaannya yang menanggung materinya serta penguasaan terhadap struktur dan mitologi kelimaannya jadi pedagogi pasti ada ini kemampuan penyantaranya pedik itu kemampuan pembangunan terhadap peserta didik perencangan dan pelaksanaan pembelajaran aplikasi belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisikan sebagai kompetisi profesionalnya kalau guru matematika berarti matematiknya muncul nanti dikuasai nih kalau guru SMP dikuasai setidaknya materi SMP kemudian materi SMP juga tidak mungkin akan muncul dan juga materi kuliah dikuasai aja kawan-kawan ya bahasa Indonesia juga sama bahasa Inggris juga sama bahasa budaya juga sama semua SPK ya kemudian juga materi PAI juga sama harus dikuasai tuh kan ini juga ah itunya ini berdasarkan permain penerb nomor 16 tahun 2019 gitu 2019 gitu kerasa ini kawan-kawan itu untuk guru kemudian infektir Bandar Udama efektor 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 ya sebuah yang hukum tata usaha negara Oke gitu diantaranya medik peterna untuk medik ini maki sering berbagi kan medik itu untuk mendikni biologi dalam tugas dan pekerjaan ilmu komunikasi dalam tugas dan pekerjaan lembaga lembaga profesi dan SD pesehatan keterikan peraturan dalam tugas dan pekerjaan ilmu pertenangkan ilmu terima produk hewan ilmu tentang agen penyebab penyakit hewan ilmu analisis risiko untuk memasukkan ilmu biologi agak lebih mendalam atau khusus biologinya juga sama tuh ternyata ya ada ada biologinya istilah yang sering digunakan di bidang pertenangkan kesehatan hewan jenis-jenis disimpetan cara penegangan harus tahu deh kemudian banyak juga nih ilmu fisiologi hewan ilmu kekebalan yang sangat penting dalam perspektif dengan penyakit prinsip keserawan ilmu pelayanan kesehatan hewan terutama ilmu lah wah banyak sekali untuk medik ya ilmu pakan sistem pelaporan tata cara pemotongan hewan kemarin kan ada maka sudah buatkan ya tata cara pengomotongan hewan ilmu pengantan penyakit hewan terkait ilmu penting dipertenangkan ilmu produk hewan proposi kedokter hewan dan sebagainya nutrisionisme ahli nutrisionis nih ada ini juga kemampuan khususnya giji ini penyiapan perangkat lunak pelayanan giji makanan dan dietik pengamanan masalah penyiapan penanggulangan masalah giji pengelaksanaan pelayanan giji pementauan nutrisionis okupulasi operator sistem informasi kemudian operator transmisahan di peratus banyak sekali dibaca aja kawan-kawan ya pamung budaya ahli pertama nih pamung terus paramedic nih ada paramedic itu apa untuk kawan-kawan yang kemari request paramedic tuh paramedic undang-undang nih kebanyakan yang undang-undang nomor 1916 tahun 2002 PP nomor 18 tahun ini kuasai tata cara elemen pendidakan kemudian sumber daya hayati kemudian paramedic hewan-hati hewan ini juga paramedic tuh dibaca aja regulasi anatomi kisiologi klasifikasi hewan terus patologi vaksinasi lewat terima ke hewan dan paramedic nih banyak paramedic pekerja sosial di pertama bersama terampir tapi ya mungkin nanti akan maki buatkan satu persatu ya kalau ada waktu memungkinkannya gitu kalau aja semuanya ini maki bahwa aku seduga pada permasi keguruan dulu nah bukan itu sendirilah tinggal dicek aja dulu ya di download materinya tadi suratnya yang diterbitkan penbangan permen penerbe nomor ini yang akan tanggal 10 Agustus 2020 Oke kawan-kawan barangkali saya jadi bisa dikandang saat ini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan teman-pengetahuan untuk kawan-kawan sehingga memudahkan kawan-kawan untuk menghadapi SKB CPNS nanti gitu ya pada paksanannya jangan lupa kan kawan-kawan disambil kita memaksimalkan usaha yang rajin dan rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa karena berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong dan usaha tanpa berdoa tuh sama ya sombongan terdolong dan usaha harus seimbang karena judul agunya keperjuangan dan doa gitu kan aja oke tempat yang terkoneksi kucing siunaik video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh